Fungsi kami adalah pengawasan, regulasi, dan penganggaran. Dalam pengawasan, Pak Menteri, kami ingin kementerian ini harus bersih kementerian agama. Birokrasi harus kita bersihkan. Jangan ada orang-orang yang menjadi merusak di dalam birokrasi. Di saat kami serius dari kerja dari pagi sampai tengah malam, begitu angka kita sampaikan, dan di sini mau disimbolkan oleh Ketua Panjang, angka yang sudah kita buat selama dua hari, tahu-tahu angka itu berubah. Dan angka-angka itu yang berubah itulah angka-angka yang signifikan di dalam menyangkut masalah biaya haji. Ini Pak Menteri harus tahu. Yang saya kecil saja, yang pernah kami sampaikan meskipun itu kecil tapi viral, yaitu masalah gelang haji. Angka itu jelas di sini sudah disimbolkan bahwa itu harus berubah. Kembali angka ke-35. Ini kan tidak benar. Ponggok, Pak Menteri saya kira lebih tahu siapa yang lakunya, saya tidak perlu menyampaikan. Yang jelas saya lihat, di dalam internal Kementerian Agama ini, ada orang-orang yang kurang bersih dan kurang mendukung kinerja Pak Menteri. Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam jalan saya tersilakan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dengan channel ini. Kami dari fraksi Partai Kerindra, pertama jelas menyetujui dan sangat mendukung. Namun, Pak Menteri kami masih ada penuh catatan yang kami harus sampaikan kepada Pak Menteri. Pertama, kaitannya yang jelas dengan kinerja panja DPR RI antara Komisi 8 dengan Kementerian, ini sangat luar biasa. Memang saya mengikuti panja, ini panja yang paling produktif, Pak Menteri. Yang jelas, ini kami ini bersama-sama sudah melakukan kajian dan penyisiran kaitannya sangat menyangkut masalah anggaran biaya haji, sudah kami lakukan. Namun, masih ada kelemahan-kelemahan yang harus kami akui dan harus kami sempurnakan. Khususnya Komisi 8. Pertama, kaitannya dengan kami mulai dari Garuda. Kami mohon dari pihak Garuda, ini catatannya dari pihak Garuda, kami mohon dari fraksi Partai Kerindra, mengharapkan Garuda ini melakukan efisiensi. Harga tiket Garuda yang diberikan pada jamaah haji kami anggap masih cukup tinggi. Dibandingkan dengan tiket reguler. Yang ini kami harus sampaikan kepada pihak Garuda. Yang kedua, kami sampaikan kepada PPKH. PPKH ini tantangan ke depan, kita akan lebih besar lagi. Dan keadilan terhadap jamaah yang sekarang berangkat dan masih yang akan tunda, sejumlah 5.200.000 jamaah itu harus mempunyai hak yang sama. Yang perlu diwaspadai oleh pihak PPKH, kalau tidak salah tahun 2026 atau 2027 akan ada kegiatan jamaah haji dalam satu tahun dua kali. Ini perlu harus dipersiapkan oleh PPKH. Jadi, nilai manfaat yang diperoleh oleh PPKH, selama ini uang Rp167 triliun, itu kami nilai ini masih PPKH, masih stagnan. Belum bergerak secara baik, artinya, belum mempunyai nilai manfaat yang cukup besar, masih tetap sama dengan dulu yang dipakai dikelola oleh kemenang. Ini kami mempunyai untuk PPKH, benar-benar harus melakukan. Saudara PPKH ini adalah diwan pelaksana, yang ditunjuk oleh pemerintah, ini orang-orang yang hebat, orang-orang muda harus bekerja lebih baik. Bagaimana meraih nilai manfaat lebih tinggi. Selanjutnya, perlu kami sampaikan kepada kementerian. Yang pertama, catatan Pak Menteri, di kelemahan kami persoalan masalah pengawasan. Fungsi kami adalah pengawasan, regulasi, dan penganggaran. Dalam pengawasan Pak Menteri, kami ingin kementerian ini harus bersih kementerian agama. Kita menghadapi tahun emas 2045, kita harus mulai hadapi mulai sekarang. Birokrasi harus kita bersihkan. Jangan ada orang-orang yang menjadi merusak di dalam birokrasi. Kami mohon, Pak Menteri. Perlu kami sampaikan di sini, Pak Menteri. Di saat kami serius, dari kerja dari pagi sampai tengah malam, begitu angka kita sampaikan, dan di sini mau disimbolkan oleh Ketua Panjang, angka yang sudah kita buat selama dua hari, tahu-tahu angka itu berubah. Dan angka-angka itu yang berubah itulah angka-angka yang signifikan di dalam menyangkut masalah biaya haji. Contoh, persoalan masalah catering. Angka itu bisa berubah. Contoh, persoalan masalah hotel. Angka itu bisa berubah. Ini Pak Menteri harus tahu. Yang saya kecil saja, yang pernah kami sampaikan, meskipun itu kecil, tapi viral, yaitu masalah gelang haji. Angka itu jelas di sini sudah disimbolkan bahwa itu harus berubah. Kembali angka ke-35. Ini kan tidak benar. Monggo, Pak Menteri saya kira lebih tahu siapa yang lakunya, saya tidak perlu menyampaikan. Yang jelas saya lihat di dalam internal kementerian agama ini ada orang-orang yang kurang bersih dan kurang mendukung kinerja Pak Menteri. Ini kami mohon. Koreksi ini. Selanjutnya kami sampaikan bahwa kami meskipun menerima, tapi catatan ini terkait masalah hotel, itu angka 4.200 masih cukup tinggi, Pak Menteri. Selanjutnya kaitannya masalah catering, 17.50. Itu masih cukup tinggi. Artinya, kami tetap akan melakukan pengawasan. dan kami nanti akan tindak lajuti sebelum pelaksanaan haji, kami akan minta kepada Pak Menteri, vendor-vendor yang ada di sana sebelum pelaksanaan haji, kami akan, kami disediakan untuk barang bukti, barang itu disediakan di depan kami, sehingga kami nanti dengan catering yang dulunya 18.50, itu sekarang itu turun menjadi 17.20, kami mohon nanti kualitas dan pelayanan jangan berbeda. Ini pengawasan. Pada saat distribusi catering, Pak Menteri, kami perlu sampaikan, kami di sana dalam pelaksanaan haji tahun 2022, ini catatan, vendor yang di sana, catering yang ditunjukkan kepada petugas sebelum didistribusi kepada jamaah haji, ini cateringnya tidak sama. Ini artinya, pengawasan internal, pengawasan petugas haji, dan pengawasan kami akan kami lakukan, karena 2022, kami menemukan catering yang ditunjukkan kepada petugas, itu tidak sama catering yang diterima oleh jamaah haji. Lauk maunya tidak sama, barangnya tidak sama. Ini Pak Menteri, ini catatan-catatan. Yang selanjutnya, kaitannya dengan masyair, Pak Menteri. Karena Arab Saudi selaku sekarang ini sudah melakukan syarikat. Syarikat adalah satu perusahaan. Perusahaan adalah wajib kita ini, Kementerian, harus berani minta diaudit masyair, biaya masyair tahun 2022 yang sebesar 5.600. Arab Saudi atau, apa, syarikat tidak bisa melakukan sonang-menang. Ini sudah perusahaan, harus kita selaku kementerian atau pemerintah Indonesia, berani minta diaudit, itu masyair, apa, syarikat yang ada di Arab Saudi. Sehingga, mereka itu nanti dia akan bisa mengenakan, seenaknya biaya masyair. Karena apa? Pada waktu 2022, dia mengatakan bahwa kegiatan di Arofah Minamus Dalifah, itu, katanya dengan 1.500 asal dari 2020, 1.500, biaya masyair, naik menjadi 5.600, ternyata yang berubah hanya, tempat tidur. Dan tempat tidur itu karpet, apa, busa yang hanya lebarnya 50 cm, panjangnya 170 cm. Dan itu tidak bisa untuk tidur, untuk jamaah. Ini makanya, mereka tidak bisa, kalau lihat masalah kemah dan masalah yang lain, tidak ada perubahan. Kami justru minta, yang namanya tempat kecil di belakang, antara untuk peta kecil, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, mohon untuk dibedakan. Tapi ternyata tidak dilaksukan. Ini artinya, mereka seenaknya sendiri, minta harga yang cukup mahal, dan pelayanannya masih tetap itu saja. Kami mohon ini, Kementerian wajib untuk minta diaudit, masyair yang ada di, apa, syarikat yang ada di Arab Saudi. Selanjutnya, Pak Menteri, perlu kami sampaikan bahwa, di sini kami mohon nanti, akan melakukan, kegiatan-kegiatan untuk membandingkan, dengan, apa, pelaksanaan ibarat haji yang kita lakukan ini, dengan 2002-2023, dan kami akan selalu, mengawasi kegiatan ini, dan kami akan selalu, untuk, minta, daripada Kementerian, untuk melakukan, melakukan, perbaikan di dalam birokrasi. Demikian, Pak Menteri, prinsip dari, fraksi Kementerian Partai Gerindra, kami mendukung, kami menyetujui, tapi catatan-catatan, yang itu kami sampaikan, itu adalah hasil temuan kami, yang ada di sana, dan juga, hasil temuan kami, yang kemarin kami menyisir, anggaran-anggaran kegiatan di Arab Saudi, maupun di dalam negeri, memang masih ada, anggaran-anggaran yang tumpang tindih, kemarin kami temukan, kami mohon itu dibersihkan. Demikian.